Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini materi tambahan bagaimana kita menentukan swing level ya Swing level itu dalam pembentukan trend adalah posisi-posisi harga yang dipucuk Jadi dalam trend up atau trend down Untuk trend down mungkin seperti ini ya Nah swing low nya itu yang ini swing low, swing high, swing high, swing high lagi, swing high lagi, swing high lagi, dan seterusnya Untuk yang trend juga kurang lebih sama seperti ini Swing high, swing low, swing high, swing low, dan seterusnya Tapi bagaimana kita mengidentifikasi swing high, swing low yang palit ini Syaratnya apa? Syarat untuk dikatakan ini sebuah swing high atau swing low Itu seperti apa? Seperti definisi sebelumnya Kita mengatakan bahwa sebuah trend itu terbentuk dari pergerakan harga seperti ini Ini swing low, ini swing high Nah swing high ini akan terdefinisi setelah swing low nya di break oleh harga di web berikutnya yang ini Nah selama swing low ini belum di break Ini swing high yang ini belum ketahuan yang mana gitu Karena mungkin aktualnya seperti ini ya Nah gitu Terus misalkan disini dan break Nah setelah ini terbreak oleh harga Maka swing low nya sudah terdefinisi Itu yang ini High yang paling tinggi diantara web gap yang ini Tapi selama ini belum di break Maka swing high nya ini belum ketahuan Yang mananya gitu Tapi yang jelas yang lebih Yang paling tinggi diantara Semua pergerakan harga yang ada disini Yang choppy nya ini Oke ya Oke kita langsung aplikasikan ke Cat aja langsung Ini cat RTH USD 4 jam Pertama kita mapping nya adalah IG yang paling tinggi disini Dan yang Paling rendah di Di web Bersangkutan gitu Ini web nya dari sini Dari 4400 ke 3500 Nah disini ada pergerakan harga naik Sini Apakah ini termasuk web lagi Swing high Swing high Atau tidak Sini Baru kesini Tidak ya Karena Web yang ini Web yang ini Itu tidak Membreak level Terendah dari Web yang pertama Jadi ini tidak valid Jadi ini bukan 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 swing Bukan swing level Swing level yang benar yang ini Kenapa? Karena Web yang ini Sampai sini Sampai sini Bisa Membreak level yang ini Nah Web yang ini Membreak level ini Gitu ya Bukan pula kesini Ini kan ada juga Ini naik dulu Turun Nah yang valid itu yang ini Sini Sini Nah ini Ada pergerakan naik dulu Kemudian di break sama handle yang ini Ini valid Sebuah Web Atas sini Terus Sini Kemudian Kesini Apa kesini Kesini Bisa At Terus Kesini Salah ya Tapi yang benar Kesini Oh ya Ini Mesti diukur ya Ini Antara yang ini Dengan Candle yang sebelah sini Tinggian mana Kalau misalkan tinggian yang ini Berarti Webnya ada disini Gitu Nah dari sini Ini sudah Nyampe Low yang baru Nah dari sini Ini Hide nya Sini Karena yang Yang ini Kalau Kalau low yang Ini lebih rendah Dari low yang Yang Candle yang sebelah sini Ini harusnya Palid Untuk jadi sebuah Web baru Cuman ini Low nya tidak lebih rendah Dari ini Jadi ini tidak palid Nah yang palid yang mana Yang ini Kenapa Karena Karena Di web yang ini Di web yang sebelah sini Harganya membrake Low terakhir Yang ada disini Nah di break sama ini Kemudian dari sini Kemana lagi Nah ini Selama Dari Dimulai dari sini Ini tidak ada Satupun Candle yang Membrake level atas Mupun bawah Jadi ini Sedang sideways Terus Yang terakhir Baru Ada break Di sini Berarti High nya itu Ada di sini Swing high nya Nah yang ini adalah Yang paling tinggi Dibanding High high yang lain Baru ini Ke sini Nah ini Berarti masih Down trend Nah Berarti Key level kita Sekarang adalah Area ini Nah ini Jadi Selama harga Masih berada Di dalam rank ini Ini belum ketahuan Apakah akan Naik ke atas Jadi trend up Atau Naik Turun ke bawah Untuk jadi Trend down Swing high nya juga Belum ketahuan Jadi Karena bisa saja Ini Naik break ke atas Jadi Membuat Trend baru Untuk Uptrend Atau Ke bawah Membentuk Trend baru Untuk Down trend Ini adalah Swing high Atau swing low Yang baru Di sini nanti Oke Gitu ya Jadi Cara 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 mapping Untuk Trend itu Trend 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 Line Trend Line Ini Down trend Atau up trend Caranya itu Kurang lebih Seperti itu Jadi Saratnya Cuman Ketika Ketika sebuah Trend Terbentuk Itu Ini akan Dikatakan Sebuah Trend Kalau Web yang Ketiganya Membreak Level Swing low Di Web yang Pertama Dan Web yang Keduanya Tidak Membreak High Dari yang Web pertama Dan Seterusnya Seterusnya Saratnya Hanya Seperti itu Saja Jadi Untuk Menarik Garisnya Web yang Palit Yang mana Itu Saratnya Hanya Itu Jadi Web Yang Berikutnya Itu Harus Membreak Level Terendah Dari Web Koreksi Misalkan Web Koreksi Dibreak Baru Ini Dianggap Palit Sebuah Web Oke Kita Coba Di Peri Yang Lain Misalkan Bitcoin Bitcoin 4 Jam Bitcoin 4 Jam Oke Kita mulai Dari Sini Ini Misalkan Sini Satu Sini Dua Karena Hide Ini Dibreak Sama Web Pergerakan Harga Ini Jadi Ini Masih Sedang Uptrend Ya Kenapa Yang ini Mulainya Dari Sini Karena Web Ini Yang Membreak Hike Yang Ini Dari Sini Juga Bisa Sih Kalau Kalau Apa Namanya Kalau Hidup Pandangnya Hanya Mulai Dari Sini Tapi Ini Kan Yang Paling Low Jadi Start Sini Seperti Sini Nah Berikutnya Adalah Web Yang Ini Kenapa Web Yang Ini Karena Web Yang Ini Yang Membreak Low Ini Yang Sebelumnya Ini Dari Sini Kemana Sini Karena Yang Ini Yang Membreak Low Disini Sampai Mana Sampai Sini Karena Web Yang Ini Yang Membreak Ini Sempat Naik Dulu Jadi Ini Juga Palid Sebuah Web Sini Kemudian Ini Ada Web Kecil Kecil Sopi Web Yang Ini Alim Kemana Sini Terus Naik Kesini Ini Karena Yang 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 Paling Tinggi Nah Ini Ini Lownya Sini Kemudian Di Break Sama Ini Sama Pergerakan Harga Yang Ini Sampai Sini Oke Nah Dari Sini Saya Panjang Saya Dui Panjang Ini Ini Hight Nah Ini Adalah Break Break Down Sini Kenapa Yang Ini Tidak Palid Karena Web Tidak Ada Yang Membreak Low Paling Low Yang Ada Disini Yang Paling Itu Hanya Yang Ini Makanya Disini Ditarik Langsung Dari Disini Kesini Kenapa Dipilih Yang Ini Bukan Ini Karena Ini Yang Paling Tinggi Di Antara Semua Pergerakan Yang Ada Disini Nah Dari Sini Sudah Ketauan Bahwa Level Level Resisten Dan Bitar Saya Hilangin Dulu Sini Sudah Ketahuan Bahwa Web Yang Ini Sedang Membentuk Trend Down Masih Dalam Bentuk Masih Dalam Trend Down Trend Untuk Di A4 Ke Atas Jadi Saat Ini Harga Sedang Sideway Kalau Dari High Time Frame Sedang Down Trend Berarti Kita Lebih Melayu Prepper Untuk Cari Short Dengan Key Level Ada Di Atas Sini Di 43 Rp Kalau Selama 43 Rp Belum Di Break Berarti Trendnya Masih Down Masih Down Trend Kecuali Kalau 43 Rp Ini Di Break Baru Trendnya Sudah Berubah Untuk Uptrend Jadi Nantinya Bentuk Trendnya Akan Seperti Ini Misalkan Swing High Dimana Turun Dulu Sampai Sini Kemudian Up Lagi Misal Nah Baru Ini Adalah Swing High Selama Low Yang Ini Tidak Dibreak Oleh Harga Koreksi Berikutnya Dari Dari Web Yang Ini Web Ini Naik Misalkan Sampai Sini Dan Break Break Level Rp 43.000 Nah Maka Ini Palin Sebuah Web Baru Setelah Apa Setelah Setelah Harga Yang Turun Dari Sini Koreksi Tidak Membreak Level Yang Paling Bawah Dan Dia Balik Lagi Ke Atas Membreak Level Ini Baru Ini Dianggap Sebuah Web Baru Dan Ini Web Satu Lagi Dan Dia Akan Membentuk Seperti Ini Oke Oke Gitu Ya Jadi Untuk Menentukan Web 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 Yang Bener Untuk Menentukan Arah Trend Di Time Frame Tertentu Itu Seperti Ini Jadi Selama Yang Kita Lihat Itu Adalah Swing Low Dan Swing High Yang Palin Karena Posisi Hargan Ini Kan Topi Seperti Ini Kita Kadang Bingung Mana Si Yang Bener Nariknya Ke Sini Kesini Atau Kesini Kalau Pemahaman Mengenai Tentang Apa Namanya Tentang Pembentukan Trendnya Sendiri Sudah Dikuasai Harusnya Itu Sudah Gak Masalah Berikutnya Setelah Kita Tahu Informasi Mengenai Arah Trend Apa Yang Apa Pentingnya Kita Tahu Mengenai Trend Yang Arah Trend Ini Ya Balik Lagi Ke Strategi Trading Kita Kalau Misalkan Trendnya Sudah Kita Sudah Tahu Ini Contohnya Bitcoin Ini Sedang Don't Trend Berarti Kita Lebih Prepper Mencari Trend Untuk Short Atau Sell Ya Sell Short Jadi Kita Cari Peluang Untuk Melakukan Short Trend Pada Saat Harganya Ya Mendekati Area Area Krusial Yang Model Ini Gitu Ini Adalah Swing High Swing High Terakhir Yang Bisa Dikatakan Kalau Misalkan Level Ini Kalah Break Maka Down Trendnya Sudah Invalid Ini Sudah Mulai Maju Untuk Up Trend Di Level Level Seperti Itu Sebenarnya Potensi Untuk Melakukan Trade Short Sell Short Ya Sangat Sangat Bagus Karena Risk Reward Luar Biasa Gede Seperti Ini Risk Reward Bisa 1 Banding 4 Kalau Misalkan Melakukan Short Trade Dari Sini Nanti Kebawah Sini Ya Kena Stop Loss Sangat Sangat Mungkin Sangat Mungkin Karena Harga Masih Mungkin Untuk Naik Sampai Ke Area 43 Rp Tapi Tetap Bitcoin Ini Dalam Pase Down Trend Seperti Itu Beda Dengan Posisi Kalau Misalkan Di Area Sini Kalau Misalkan Harganya Lewat 43 Rp Ini Bitcoin Sudah Ganti Trend Sudah Mulai Bullish Jadi Wajar Kalau Misalkan Kena Stop Loss Karena Kalau Misalkan Tidak Ada Stop Loss Disini Ternyata Harganya Makin Naik Ke Atas Ya Ruginya Makin Besar Lagipula Sudah Tidak Palid Lagi Kita Melakukan Short Pada Saat Trend Sudah Mulai Bullish Lebih Baiknya Kita Ngikutin Trend Kalau Trendnya Bullish Kita Nyari Buy Kalau Trendnya Bearish Atau Sedang Down Trend Kita Nyarinya Short Oke Seperti Itu Terus Ada Satu Lagi Sebenarnya Jadi Kalau Misalkan Swing Low Kemungkinan Sudah Terbentuk Di Low Contohnya Yang ini Bitcoin Low Sudah Ada Disini Nah Ini adalah Web Koreksi Berikutnya Kan Web Koreksinya Ini Web Koreksi Ini bisa Naik Sampai Ke atas Sini Sampai 43.000 Apakah Kita Boleh Long Dari Situ Boleh Boleh Aja Karena Web Koreksi Juga Sebenarnya Trend Trend Juga Tapi Trend Itu Ada Di Low Time Frame Contohnya Kita Ambil Dari Sini Ini Web Satunya Web 2 Dan Web 3 Break Web 1 Yang Ini Di Pucuk Jadi Ini Sudah Bisa Palit Dianggap Bahwa Ini Sudah Terbentuk Trend Up Di Low Time Frame Invalidasinya Dimana Invalidasinya Ada Di Sini Di Bawah Sini Biar 30.000 Ini Masih Palit Sebagai Sebuah Uptrend Jadi Ini Web 1 Web 2 Web 3 Break Web 1 Di 35.500 Jadi Ini Adalah Uptrend Di Local Time Frame Di Low Time Frame Jadi Kalau Mau cari Setup Buy Bisa Cari Buy Dengan Stop Loss Di Bawah 30.200 Ya Mungkin Seperti Ini Harga Makin Turun Kebawah Makin Bagus Makin Di Atas Kesini Dengan Target Kemana Targetnya Paling Enggak Sampai Sini Sampai 40.000 40.000 100 Eh 41.000 Ini Jona Untuk Sell Kenapa Jona Untuk Sell Karena Ini Swing Level High High Swing Level Untuk Downtrend Downtrend Di Web Terakhir Ini Pasti Banyak Yang Short Disini Karena High Time Frame Memang Masih Downtrend Seperti Itu Jadi Long Bisa Dari Bawah Sini Kalau Misalkan Dekat Dekat Ke Swing Low Kita Nyari Long Dari Sini Untuk Naik Ke Atas Kalau Dekat Dekat Ke Swing High Kita Nyari Short Ya Kurang Lebih Seperti Itu Nah Kalau Menggunakan Metode HHLL Untuk Trend Following Nah Ini Masih Simple Banget Kalau Misalkan Di Low Time Frame Low Time Frame Ini kan Web Web 1 Web 1 Web 2 Web 3 Nah Kita Nyarinya Nyari Polanya Ada disini Di web 2 Web koreksinya Kita turunin Sampai 15 atau 5 menit Web 2 Web 2 Nah ini Web 2 Ada disini Dari sini Ke Bawah sini Yang mungkin Sebagai HHLL Ini 1 Dan 2 Pucuk Yang ini Nah H L HH LL Yang kemana LL Nya Bisa Kesini Bisa Lebih Tinggi Lagi Misalkan Ada Lagi Ke atas Sini Bebas Entry Nya Dimana Entry Nya Ada Disini Di H Sama Di Low Disini Target Nya H Minimal Disinilah Lebihnya Sisanya Kemana Ke Kesini Ke atas Sini Ke 41.000 Atau Lebih Atas Lagi Gak Tau Harganya Bakal Kemana Kalau Misalkan Bersstrategi Kita Bisa Entry Dari Sini Dari Sini Kena TP1 SL Kita Pindah Ke Harga Open Jadi Kalaupun Misalkan Harga Balik Lagi Kita Gak Rugi Seperti Itu Oke Gitu Aja Gambar Nya Kalau Kita Sudah Paham Mengenai Arah Trend Kita Gak Ada Bias Lagi Bias Kita Tentang Trend Sudah 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 Ada Gitu Jadi Kalau Misalkan Sedang Down Trend Kita Prepar Nyari Untuk Short Kalau Sedang Uptrend Kita Lebih Prepar Untuk Nyari Long Nah Ini Bitcoin Saat Ini Masih Dalam Down Trend Trend Turun Jadi Prepar Sebaiknya Nyari Short Walaupun Memang Di Low Time Frame Kita Bisa Nyari Long Dari Bawah Sini Untuk Ke Atas Pentekanan Untuk Sellnya Pasti Besar Lebih Lebih Riskan Untuk Mencari Long Pada Saat Down Trend Dibandingkan Resort Oke Gitu Aja Mudah Mudah Manfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bawahmatullahi